Yogyakarta bukan tempat baru untuk Obama, ayam ingkung dan pohon jambu jadi saksi. Setelah Bali, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dijadwalkan melanjutkan liburannya di Indonesia ke sejumlah tempat di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Setelah Bali, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dijadwalkan melanjutkan liburannya di Indonesia ke sejumlah tempat di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Bagi Obama, Yogyakarta bukanlah tempat baru untuk dikunjungi. Semasa kecil, Obama kerap berkunjung ke kota Gudeg itu saat liburan sekolah tiba. Widodo, salah satu pendiri sekaligus pengelola Museum Universitas Gajah Mada, UGM, mengatakan, Obama kerap menginap di rumah pamannya. Prof. Dr. Iman Sutiknyu, di bulak sumur Blok D7 Catur Tunggal, Depok, Sleman. Iman adalah dekan visi pol UGM pada masa itu. Istrinya merupakan kakak dari Dr. Sutoro, ayah tiri Obama. Ketika Obama kecil tahun 1967-1971, itu sekolahnya kan di Menteng, Jakarta dan kalau libur panjang selalu menghabiskan liburannya di bulak sumur Blok D7. Karena nenek tirinya juga tinggal di sana, ucap Widodo. Selasa, tanggal 27 bulan 6 tahun 2017, Widodo menyampaikan, Ibu Dr. Sutoro sangat menyayanginya. Setiap kali Obama kecil datang berlibur ke rumah di bulak sumur Blok D7 Catur Tunggal, neneknya selalu memanjakannya. Neneknya itu sangat sayang sekali dengan Obama. Setiap datang selalu dimanjakan sama neneknya. Tegasnya, salah satu bentuk sayang nenek kepada Obama adalah dengan sering membelikan ayam ingkung, ayam utuh. Neneknya sayang sekali dengan Obama kecil. Beliau suka membelikan ayam utuh atau ingkung ayam, karena Obama kecil suka ayam ingkung, ungkapnya. Selain itu, seperti layaknya anak-anak lainnya, Obama kecil selalu mengisi liburannya dengan memanjat pohon jambu yang ada di depan rumah pamannya itu. Obama itu dulu sering bermain, memanjat pohon jambu yang di depan rumah, pungkasnya.